Al-Fatihah 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 Adalah dengan mengoptimalkan Ramadan Sahabat semuanya yang saya melihatkan karena Allah SWT Umat Islam dalam mempelajari syariat ini Maka hendaknya dia mengawali dari memahami Al-Quran Dan kita telah mengkaji tentang Apa dan bagaimana rahasia dari ayat-ayat puasa Kita juga telah belajar daripada as-sunnah Tentang bagaimana hukum-hukum tentang berpuasa Namun tidak ada salahnya kemudian Kalau kita merangkum secara umum Dalam kajian yang ringan ini Sehingga kita memiliki cara pandang yang utuh Tentang fikih berpuasa Dan biasanya para penutup ilmu Dia kemudian mengikuti para ulama Rangkuman-rangkuman yang ditulis oleh para ulama Untuk memudahkan mereka dalam kembali kepada Al-Quran Dan as-sunnah tersebut Di antara karya para ulama yang merangkum Sehingga memudahkan dalam memperkaji fikir ini Adalah seperti misalkan yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qadi Ahmad bin Al-Hussein Bin Ahmad Al-Ashfahani Al-Syafi'i Rahimahullah Yang menulis Al-Ghayah Al-Takrib Yang sering dikenal dengan Al-Takrib Atau Matan Abu Suja' Al-Asfahani Dalam kecamata Imam Shafi'i Maka beliau telah menyusun Sehingga mudah bagi kita untuk memahaminya Oleh karenanya mari kita simak Bagaimana cara Al-Imam Al-Asfahani Mengajarkan fikir tentang berpuasa itu Sehingga kita penting untuk mempersiapkan Jiwa kita dan akal kita berbasis ilmu ini Sehingga Ramadan tidak hadir dengan sekedar sia-sia Karena Ramadan bagaimanapun dia bukan tradisi Tapi dia adalah ekspresi cinta Seorang Muslim yang telah mengenal Allah SWT Telah ma'rifat akan hakikat Allah SWT Sehingga puasa yang 30 hari itu Menjadi terasa ringan Bagi mereka yang telah mengenal Allah SWT Yang pertama Al-Imam Abu Suja' Al-Asfahani Mengatakan bahwa Orang yang diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan Itu kalaulah dia berkumpul Empat hal pada dirinya Apa yang empat itu? Orang itu pertama agamanya Islam Orang itu berakal Orang itu balik Artinya dia telah sampai dalam umur Diwajibkan untuk berpuasa Yang keempat Orang itu punya kemampuan untuk berpuasa Tidak sakit Tidak lemah Dan seterusnya Hilang satu dari empat perkara ini Ini akan menyebabkan orang itu tidak diwajibkan untuk berpuasa Sahabat sekalian Ketika seseorang itu telah lulus dengan syarat-syarat berpuasa Maka hendaknya seseorang itu Memenuhi Pondasi dasar daripada rukun Berpuasa itu Sehingga Al-Imam Abu Suja' katakan Fardu' dalam berpuasa itu Ada empat Sederhana berpuasa itu Apa saja yang empat itu? Pertama An-Niyah Kedua Yang ketiga Dan yang keempat Yang pertama adalah niat Sebagaimana Setiap perkara itu dikembalikan kepada maksudnya Dan bahwa Setiap amal itu bergantung kepada niatnya Maka kemudian hadirkanlah perasaan cinta Perasaan bahagia Perasaan berharap Sekaligus perasaan khawatir Berpadu dengan cinta Untuk menghadirkan puasa Yang diberkahi oleh Allah SWT Hadirkan niat itu Dan niat yang terbaik adalah niat yang dienapkan Yang dibacakan Ketika malam hari Menunjukkan dia bersungguh-sungguh Serius Dan mempersiapkan yang terbaik Namun Kalaupun dalam suatu perkara Seseorang itu Kemudian lupa dalam berniat Maka minimal Sebelum Azan subuh Sebelum datang waktu fajar Dia masih sempat untuk menyampaikan niatnya Inilah yang menjadi Perbedaan antara puasa wajib Dan puasa sunnah Dimana puasa wajib Mewajib Mewajibkan niat Dibacakan sebelum waktu fajar Bahkan lebih baik lagi Kalau dienapkan Sehingga banyak masjid-masjid Dimana imam selepas salat tarawih Mengingatkan para jamaahnya Untuk membaca Namun yang lebih penting adalah Menanamkan dan menghadirkan niat itu Di dalam hatinya Yang kedua sahabat Wal imsa ku anil akli Wasyurbi Dia hendaknya menahan diri Dari makan dan minum Sungguh Telah sebelas bulan Kita makan dan minum Sepuas-puasnya Ini saatnya kita berjuang Untuk menahan nafsu kita Nafsu yang insya Allah Kalau kita mampu mengelolaknya Akan menghadirkan fisik yang sehat dan kuat Nafsu Yang kalau kita dapat mengelolaknya Akan melahirkan jiwa yang bertenaga Untuk melahirkan amal-amal salih Dan itulah diantara makna Sehingga kita pun hendaknya dilatih Untuk tidak makan dan minum Di siang hari Selama kurang lebih 13 jam Kalau di negara kesatuan Republik Indonesia ini Sehingga kemudian Kita memiliki sifat-sifat positif Yang lahir daripada menahan makan dan minum Yang ketiga Kita bagi orang-orang yang telah memiliki istri atau suami Diwajibkan untuk menahan dirinya dari jima' Dari berhubungan suami-istri Yang keempat Dia diwajibkan untuk menahan daripada Muntah dengan sengaja Itulah yang disebut sebagai Wajibnya berpuasa Seandainya kita mampu menjaga Keempat daripada fardu puasa ini Insya Allah puasa kita sah Namun begitu Dalam cara pandang tinggi Umat Islam yang sudah Bertahun-tahun Belasan tahun Bahkan mungkin puluhan tahun Melaksanakan puasa Ramadan Tentu dia ingin sesuatu Yang lebih tinggi lagi Bukan sekedar sah Atau tidak sah Tetapi dia ingin Agar puasanya itu Menjadi berkah Maka kemudian Yang pertama tentunya adalah Kalau dikaitkan dengan Sah dulu misalkan Maka hendaknya dia juga memperhatikan Hal-hal yang dapat Membatalkan puasa itu Dan Al-Imam Abu Suja katakan Waladhi yafturubihisain Ashrata asya Dan sesungguhnya Puasa itu dapat batal Dengan sepuluh perkara Apa yang sepuluh perkara Yang dapat membatalkan puasa Yang telah dirangkum Oleh Al-Imam Abu Suja al-Asfahani ini Yang pertama Ma wasala amdan Ilal jawfi Wal-raksi Apa yang sampai Kepada Saluran kerongkongan Makan Dan apa Yang masuk ke dalam kepala Di sini Mazhab Syafi'i sangat detail Sehingga kemudian Siapapun Bapak Atau ibu Yang kemudian Memasukkan sesuatu Menempelkan kepada lidah Untuk merasakan Pahit Manis Asam Ya Dan seterusnya Dengan di ujung Bagian-bagian lidah ini Maka dia belum masuk Dalam kategori Batalnya puasa Batalnya puasa Terjadi Ketika dia masuk Lanjut ke dalam Tenggorokan Yang kedua Apa yang masuk Kedalam kepala Sebagian Ulama Syafi'i Mengatakan Sebagai contoh Mengorek kuping Ini dihukumi Membatalkan Puasa Namun sebagian lagi Tidak menghukumi Sebagai Pembatal puasa Namun sebagai bentuk Kehati-hatian Maka hendaknya Apa yang masuk Kedalam kepala Dan apa yang masuk Kedalam kerongkongan Dialah sesuatu yang Hendaknya kita jaga Sehingga Nabi SAW Dalam sebuah Pesannya Mengatakan Ketika engkau Wuduk Engkau tentu Akan kumur-kumur Istinsyak Dan istinsyar Memasukkan air ke hidung Menghirup Dan mengeluarkan Kembali dari hidung Tetapi Ketika bulan Ramadan Tetap Engkau lakukan itu Berkumur-kumur Istinsyak Istinsyar Tetapi Jangan Terlalu Bersemangat Jangan terlalu Dalam Dan seterusnya Ini menunjukkan Bagaimana Fikir itu Dia Tidak terlalu Rigid Dan detail Padahal Kalau kita bayangkan Berkumur-kumur itu Pasti Memasukkan Sekian sisi Daripada air itu Kedalam Ulub kita Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tetap membolehkannya Berikutnya yang ketiga Wal-huknatu Fi ahadis tabi lain Memasukkan Salah satu Dari dua jalan Ini Yang disebut sebagai Membatalkan puasa Yang keempat Wal-qai'u amdan Dia Muntah Dengan sengaja Ini sama Dengan apa yang diwajibkan Tentang berpuasa tadi Yang kelima Wal-watu'u amdan Fil-farji Seseorang itu Dengan sengaja Melakukan jimat Sehingga Kemaluan Ketemu dengan Kemaluan Yang keenam Wal-inzalu'an Mubasyaratin Seandainya pun Tidak bertemu Kemaluan Dengan kemaluan Tetapi Karena Aktivitas Katakan suami Mencium istrinya Yang sebenarnya Dibolehkan Atau kemudian Aktivitas lainnya Membuat Kemudian Terjadinya Sesuatu yang Klimaks Dalam Salah satu Baik laki-laki Maupun perempuan Maka ini pun Dapat Membatalkan puasa Ini yang keenam Yang ketujuh Wal-haidu Wanita yang kemudian Tiba-tiba Haid Wal-nifasu Yaitu Nifas Wal-jununu Yaitu Gila Wal-riddatu Yaitu Murtad Maka ini pun Adalah pelengkap Dari sepuluh Hal Yang dapat Membatalkan Puasa Berikutnya Sahabat semuanya Sebagaimana Tadi telah kami Sampaikan bahwa Beragama itu Tidak sekedar Berbicara Halal dan Haram Kita juga ingin Berbicara Yang jauh lebih tinggi Yang terbaik Di antara yang baik Yang maslahat Daripada mafsadat Yang prioritas Di antara yang Tidak prioritas Dan karena itulah Mengkaji agama ini Menjadi Semakin panjang Namun semakin menarik Kata al-imam Abu Suja'al Asfahani Dirangkum untuk kita Wa yustahabbuli sa'im Salah satu asya Disukai Bagi orang yang berpuasa itu Melakukan Tiga perkara Apa yang pertama Ya ini Ta'jilul fitr Dia menyegerakkan Berbuka Yang kedua Ta'khirul suhuri Dia mengakhirkan sahur Yang ketiga Wa tarqul hajri Minal kalam Dia menjaga lisannya Dari ucapan-ucapan Yang buruk Yang pertama Disebutkan Ta'jilul fitr Menyegerakkan Berbuka Sungguh Dan dia sedang Dan dia sedang Mempersiapkan diri Untuk berbuka Dengan segera Yang kedua Ta'khirul suhuri Yang terbaik itu adalah Mengakhirkan sahur Kapan waktu sahur Yang terbaik itu Sekitar Di waktu 20 menit Menjelang Waktu imsak Misalkan Kapan waktu imsak itu Sekitar 50 ayat Al-Quran Dibacakan Sebelum Muazzin Yang kedua Karena dulu Di zaman Nabi SAW Ada dua kali azan Azannya Bilal Dan azannya Abdullah Ibn Umi Maktum Radiyallahu ta'ala Anhumah Maka kemudian Nabi menginginkan Umat ini Agar Bersahur Di waktu sahur Di waktu yang Mendekati akhir Ya Agar apa Agar umat ini Dapat melaksanakan puasa Dengan penuh Kekuatan Karena Ramadan Adalah syahrul jihad Bulannya melahirkan Amal-amal besar Maka dia pun Butuh Kekuatan Inilah rahasia Mengapa Nabi katakan Tasaharu Sahurlah kalian Fa'inna Fisahuri Barakah Sesungguhnya Di dalam sahur itu Terdapat Keberkahan Dan Keberkahan itu Kalau kita Semakin ingin Untuk melahirkan Ketaatan Demi ketaatan Maka pada saat itulah Keberkahan itu muncul Yang ketiga tadi Apa yang disukai Meninggalkan Perbuatan Atau kata-kata Yang sia-sia Jangan sampai Kemudian Kata Nabi SAW Kita ini puasa Tapi cuma dapat Al-ju' Wal-atas Lapar Dan dahaga doang Kenapa? Karena kita Tidak mampu Untuk menjaga Lisan kita Selama 29 atau 30 hari Kita diminta Untuk menjaga Lisan kita Masya Allah Sungguh Allah SWT Sedang mendidik kita Secara tanpa sadar Untuk dapat Menjaga Lisan kita Berkatalah Berkatalah yang baik Atau diam Maka dengan berkata Baik atau diam Orang-orang akan Kemudian Terbiasa Untuk menyusun Kata-kata terbaik Yang selalu melahirkan Motivasi Persatuan Penguatan Menghibur Dan kalimat-kalimat Yang bernas Mengandung Makna-makna Pendidikan Bukan sebaliknya Dan itu energi Dari puasa Berikutnya Diharamkan Kata al-imam Abu Suja Al-Asfahani Dengan kalimatnya Wayahrumusyamu Khamsati ayam Diharamkan Berpuasa Pada lima hari Apa yang lima hari itu? Al-idani Yaitu Dua hari Wa ayyamu Tashriq Salasah Dan Hari-hari Tashriq Yang tiga Maka ini Total lima hari Yang diharamkan Kita berpuasa Dan dimakruhkan Berpuasa Pada hari Yang meragukan Sebenarnya Ini sudah masuk Puasa atau belum? Sebenarnya Ini sudah masuk Aid atau belum? Kecuali apa Yang telah menjadi Kebiasaan Atau kesepakatan Di atas ilmu Di tengah Masyarakat Berikutnya Sahabat semuanya Al-imam Abu Suja Al-Asfahani Menceritakan Atau mengajarkan Kepada kita Tentang apa Bentuk-bentuk Ketetapan Atau hukuman Kepada orang-orang Yang melanggar Daripada apa Yang ditetapkan Dalam masalah fikir itu Beliau katakan Barang siapa yang Seseorang itu Jimak Dengan sengaja Dan memenuhi Apa yang disebut Sebagai Jimak Maka Hendaknya Wajib bagi dia Untuk Menggantinya Dan juga Membayar Kafarah Hukuman Tebusan Apa Kafarah Yang Diwajibkan Dalam agama ini Bertahap Yang pertama Idkuraqobatin Mu'minatin Dia cari Ada tidak Budha Mu'min Yang dapat Dimerdekakan Tapi tentu Ini Sesuatu yang sulit Hari ini Kalau dia tidak dapat Budha Yang dapat Dimerdekakan Boleh Masuk yang kedua Dia Dianjurkan Untuk puasa Selama dua bulan Berturut-turut Tapi kalau dia tidak Mampu Dia wajib Untuk Membayar Untuk Mengumpulkan 60 orang Miskin Dan setiap Orang miskin Diberikan Satu mud Satu mud Itu sekitar 600 gram Beras Atau Alangkah Lebih baiknya Kalau kita dapat Sempurnakan Dalam bentuk Panganan jadi Beserta Lauk Pauknya Dan seterusnya Tentu ini Sesuatu yang Sempurna Sahabat semuanya Berikutnya Al-Imam Menceritakan Tentang Uzur Yang menyebabkan Seseorang itu Dapat Didiskusikan Terkait Tentang Bagaimana Kualitas Puasanya Yang pertama Kata beliau Mereka yang mati Dan meninggalkan Hutang puasa Maka setiap Hari Ditinggalkan Puasa itu Maka dia Hendaknya Membayar Fidyah Anaknya Yang mengambil Dari harta Sang Mayyid Diambil Hartanya Untuk apa? Untuk Membayar Hutang puasanya Pengurusan Jenazahnya Membayar Hutang Piutangnya Baru kemudian Dibagikan Kepada Ahli warisnya Ini yang pertama Yang kedua Bagaimana Dengan orang tua? Kata beliau Seorang yang tua Yang mungkin Menurut medis Dua orang medis Menganggap Syekh ini Orang tua ini Sudah tidak mampu Untuk berpuasa Tidak akan mampu lagi Untuk mengganti puasanya Maka dipercelahkan Dia tidak berpuasa Selama Sisa hidupnya Namun dia Mengganti Setiap harinya Dengan memberikan Fidyah Yakni satu Mud Kepada Orang-orang miskin Bagaimana Kepada Ibu-ibu yang hamil Dan menyusui Ini sering ditanyakan Kata beliau Dalam mazhab syafi'i Walhamilu walmurdia In khafata Ala anfusihima Aftarata Wa'alayhimal qabak Bagaimana Kemudian Orang yang hamil Dan menyusui Orang yang hamil Dan menyusui Kalau dia Tidak puasa Karena takut Keselamatan Atau kesehatan dirinya Maka ini Dikiaskan Dengan orang sakit Maka orang ini Boleh Berbuka Tapi hendaknya Dia mengganti Wajib mengganti Di hari yang lain Tetapi In khafata Ala awladihima Aftarata Wa'alayhimal qabak Walkaffarah An kulli yaumin Muddin Wahwa ratlun Wasulusun Bil'iraqi Kalau Seorang itu Yaitu wanita Hamil Dan menyusui Dia tidak Berpuasa Karena khawatir Dengan Kesehatan Janinnya Atau bayinya Maka ini pun Bukan alasan Untuk Dapat Tidak mengganti Puasa Dia tetap Wajib Untuk mengganti Puasa Ramadhan Itu Dan Kemudian Karena Kekhawatirannya Pada anaknya Dia diminta Juga untuk Membayar Fidyah Berikutnya Dikatakan Orang-orang yang sakit Dan yang safar Dengan safar Yang panjang Maka Orang ini Boleh berbuka Dan wajib Menggantinya Tentunya Sahabat semuanya Kita tidak perlu Mengomentari Hal-hal Yang detail Tentang perjalanan ini Katakan Ada sahabat kita Berangkat ke Singapura Menggunakan SQ Airlines Yang terbaik Sebenarnya Sesjatinya Dia tidak ada Kelelahan Tetapi Tetap Dia masuk Kepada Safar Maka Dipersilahkan Ini adalah Keringanan Daripada Nabi SAW Kepada umat ini Engkau mengambil Keringan itu Dipersilahkan Engkau tetap Berpuasa pun Dipersilahkan Karena Terdapat beberapa Riwayat Nabi SAW Ketika Dalam perjalanan Para sahabat Berpuasa Tapi Nabi pun Tidak berpuasa Inilah diantara Kekayaan Khazanah Intelektual Bagaimana Fikir itu Adalah mudah Ad-Dinu Yusrun Berislam itu Mudah Terakhir Al-Imam Abu Suja Al-Asfahani Mengingatkan Kepada kita Satu amalan Yang didasarkan Al-Hadis Nabi SAW Iza Dakhal Al-Asra Al-Awakhir Min Ramadhan Nabi Kalau sudah Masuk 10 hari Terakhir Di bulan Ramadhan Beliau Bangunkan Keluarganya Dan Kencangkan Ikat pinggangnya Karena apa Karena ada Amal tahunan Yang namanya Iktikaf Berdiam diri Di masjid Dalam mazhab syafi'i Disebutkan Kata beliau Bahwa Iktikaf itu Adalah Sunnah Yang disukai Syaratnya Cuma dua Hadirkan niat Aku niat Iktikaf Selama 10 hari Atau Aku niat Iktikaf Hanya mampu Malam harinya Ya Allah Karena siang harinya Aku kerja Atau Aku iktikaf Karena aku Hanya mampu Beberapa hari Saja Ya Allah Niatkan Iktikaf Dan penuhilah Hak-hak Daripada Adab Dalam Iktikaf Itu Jangan Kemudian Orang yang Iktikaf Itu Keluar Dari masjid Khususnya Mereka Yang punya Nazar Iktikaf Kecuali Karena kebutuhan Manusia Yang memang Tidak bisa Dilakukan Di masjid Misalkan Dia harus Buang hajat Misalkan Dia harus Kemudian Melakukan Sesuatu Yang lain Al-uzrin Karena ada Uzzur Seperti Min Haydin Ya Al-Maradin La Yumkin Al-Maqamu Ma'ahu Atau Seperti Hayd Dan sakit Lainnya Yang membuat Dia tidak Bisa Berada Di Masjid Wa' Yabtul Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hayd 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 Terima kasih.